Halo guys, balik lagi sama aku di sini kali ini tuh aku pengen nyoba ngasih makan ikan arowana aku tuh pake kodok sawah gitu kayaknya yang ini aku baru beli, aku cuman beli goceng kan guys, kayak kecil sih emang, keliatan gak di kamera nah kayak agak gele gitu sih aku ngugangnya sebenernya cuman kan kayaknya sih di, apa namanya, di hewan peranan aku yang baru bisa aku kasih makan kodok sawah nih ya baru arowana aku sama, ikan cana sih gak tau sih guys untuk kodok ini mulutnya masuk atau enggak soalnya ikan cana aku juga belum gede-gede banget kan, mungkin ntar aku coba aja ke ikan cana juga aku baru bener-bener pertama kali ini ngasih makan juga kodok sawah nih ke ikan arowana aku guys dan ya, sebenernya sih ada baiknya juga sih sesekali buat ngasih kodok atau kelabang gitu ke ikan arowana kalian cuman guys, untuk kodok sih yang aku tau, kalian tuh cuman boleh kayak kasih, apa namanya, sesekali lah gitu, jangan keseringan gitu apalagi untuk temen-temen yang kayak peliharanya ikan arowana super red gitu ya yang aku baca-baca sih ini di artikel ya, koreksi aku kalau salah apa, kalau temen-temen kebanyakan nasi kodok juga banyak yang bilang itu katanya kalau untuk ikan arowana super red kalian tuh bisa nyebabin kayak warnanya jadi gampang pudar dan juga, apa namanya, apa gitu lain aku juga gak tau guys, cuman yang udah pasti tuh kayak gak terlalu bagus juga buat arowana super red kalau terlalu sering dikasih makan kodok sawah kan karena punya aku juga ikan arowana ini cuman kayak ikan arowana silver aja paling aku juga gak bakal tiap hari sih guys, ini iseng aja sekalian juga buat konten dan pengen tau gitu kayak reaksinya gimana ya, jadi langsung aja kita kasih ke ikan arowana nya oke yang aku taruh di sini guys, cuman aku gak tau nih dia bisa loncat ngelawatan ini atau enggak aku tuh kayak lagi nyari apa nyari kayak tutupan atasnya gitu loh, takut dia lompat bentar guys aku cari dulu ya, soalnya kalau aku taruh kayak gini doang tuh takutnya dia kemana-mana malahan nah aku pake apa, kayak tutup yang PC gitu yang di atas arowana aku dulu aku coba pakein ini aja soalnya aku tuh takut dia loncat guys, masalahnya juga aku kayak agak geli gitu sih mugangnya ya aku beli cuman goceng tau nih dapet berapa, kayak lumayan gitu oke, langsung kita coba kasih makan karuan nya guys beneran loncat guys eh jangan kemana-mana jangan kemana-mana jangan kemana-mana ya guys coba ya guys dia selamat guys, disitu dia tidak mau dimasuk, turun mana dia oh ini dia gak tau sih arowana nya mau makan atau enggak oke oke, arowana nya belum mau makan deh oke arowana nya belum mau makan deh sebentar aku ambil dulu terus aku kasih ke akuarium tanah aku deh besar guys, megangnya susah guys aku nggak pernah kasih makan ikan cana atau ikan mana pakai kodo kan jadi mereka kayak nggak tahu itu makanan atau bukan jadi belum mau makan deh guys aduh dimakan guys yah lepas lagi tadi sih mau dimakan guys wah ternyata ikan belida juga suka yah ayo dong makan dong kenar wananya tuh tadi gigit guys sebenernya aku nggak ke record gitu kan pas mau record lagi dia malah malu-malu gitu wah kodoknya malah loncat kesini aduh 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 everybody ini dia mau yang kecilan ya kodoknya ya bentar ya guys coba aku tukar dulu kodoknya yang buat yang kecilan ini yang agak kecilan guys harus ini dia mau makan atau enggak nih jangan kesitu wey fail 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 kayak bingkar orangnya belum mau makan ya guys ini tuh naik ke selamat mulu guys wow wah waw 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 saya makan juga dia guys guys setelah sekian menit saya menunggu nah kayaknya dia sudah mulai ngerti nih makanan gue sebentar ya Coba aku ambil lagi ya kodoknya Misalnya agak susah gitu guys ngambilnya Aku tuh takut ya keluar gitu loh Coba aku cari yang kecilan lagi ya Ini guys Diba kita kasih lagi ya Diba makan gak Kodok ini tuh kayak pinter gitu loh Gara-gara bisa apa namanya Wih kaget gue kan Keringetan gue Mungkin dia mau makan aku udah kenyang ya Satu ya Ketau nih arwananya ini mau makan atau gak nih Aduh Coba eh Biar gak dia Kodoknya yang dia 1 ya Biasanya Lili suka makan nyagrik Banyak guys Coba kita lihat ya Wah Ini suka makan nyagrik Banyak guys Coba kita lihat ya Wah Hali-hali aja gak dapet Masih selamat Setelah aku tuh Wah Dapet kan Dia udah tau itu makanan sekarang Sudah gak bodo lagi Nah ini karena Nah ini karena Karena warna canaku juga belum gede-gede banget guys Kayak tinggal sisa kodok-kodok yang gede doang gitu loh Kodok-kodoknya mau keluar Kayaknya kalau cana belum buat ya mulutnya Soalnya kodok-kodoknya tuh Soalnya kodok-kodoknya tuh Sisa yang gede-gede gini doang guys Gak ada yang gede-gede kecil lagi Kayak soalnya sih termasuk kecil Emang ikan canaku aja belum gede aja sih Ya Mungkin Gitu aja kayaknya nih video aku kali ini Ya guys mungkin gitu aja buat video aku kali ini Agak sedikit gak jelas sih sebenernya Ya cuman aku kayak pengen Aku juga penasaran aja sih Kayak tadi ngasih Apa Kodok ke arwana aku Cuman tadi sih ikan belida juga gigit sih guys Cuman kan kalau ikan belida mulutnya agak kecil ya Dengan ukuran ikan belida aku yang sekarang kayak gini Jadi paling Yang makan baru ikan arwana doang Kayak ikan cana aku juga belum Apa namanya Belum tertarik mungkin untuk makan kodok Karena ukuran kodoknya juga Untuk ukuran ikan-ikan aku segini itu termasuk Agak gede ya Kayak arwana aja Tadi cuman kayak makan dua aja Udah kenyang gitu guys Dan Sekarang aku juga Lagi Ntar pengen simpen dulu nih kodoknya Mungkin buat Apa namanya Kasih makan Kasih makan di video berikutnya aja Dan Apa namanya Thank you juga buat temen-temen yang udah nonton Video aku kali ini Jangan lupa buat subscribe channel aku juga Like juga videonya kalau temen-temen suka Dan share juga video ini ke temen-temen kalian Oke Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax